Kamu pengen tahu gimana caranya aku balking? Coba check out video ini! Yo, what's up guys! Kebanyakan dari kalian masih kepo gimana caranya aku menjalankan balking. Dalam video ini, aku akan bahas gimana caranya aku set up balking dari awalnya, gimana caranya aku bakal adjust balking aku seiring waktu berjalan, dan gimana caranya kamu bisa tahu apakah balking kamu berhasil atau enggak. Buat kamu yang baru pertama kali di channel ini, aku introduce myself dulu ya, biar enggak awkward. Nama aku Bobby Ida, your online fitness coach di Tuna Infilt Indonesia, dimana kamu bisa mendapatkan informasi tentang hidup sehat dan fitness for free. Jadi jangan lupa untuk subscribe, dan kalau kamu lagi menjalankan balking, tuliskan balking di dalam comment section. Sekarang aku akan bahas gimana caranya aku set up balking aku dari awalnya. Yang paling penting dalam balking adalah kaloris. Kalian harus berada dalam kalori suplas. Berarti kalian harus konsumsi lebih banyak kalori daripada tubuh kalian perlukan. Perharinya sebagai patokan 300-500 kalori lebih. Sebagai contoh, biasanya aku mulai balking aku kurang lebih di 3000 kalori. Kalau kalian makan 3000 kalori selama 2 minggu, dan kalian enggak naik berat badan, malah stuck atau malah turun berat badan, berarti kalori yang kalian makan terlalu dikit, kalian harus naikin kalorisnya. Tapi kalau dalam 2 minggu itu, kalian juga naikin berat badan, jangan terlalu excited dulu, karena dalam waktu yang singkat, jangan naikin berat badan terlalu drastis. Karena itu juga akan menyebabkan kadar lemak akan naik secara drastis. Sebagai patokan, aku recommend dalam 1 bulan, naikin 1-2 kilo. Kedengaran dikit, tapi kalau kalian bayang dalam 1 tahun, itu kurang lebih 12-20 kilo. Selain kaloris, yang juga sangat penting adalah macronutins. Bagi kalian yang belum tahu apa itu macronutins, macronutins itu adalah protein, adalah karbohidrat, sama lemak. Aku sarankan untuk konsumsi per hari, 2-3 gram protein per kilo berat badan. Untuk lemaknya, 1 gram per kilo berat badan. Berarti sebagai contoh, kalau kalian 70 kilo, kalian konsumsi sehari kurang lebih 70 gram lemak. Lemak sangat penting untuk imun sistem kita, dan untuk fungsi hormon kita, jadi enggak boleh di skip. Sisa kalorinya akan berasal dari karbohidrat. Jadi, sebagian besar dari kaloris yang kita makan dalam bulking, adalah berasal dari karbohidrat. Karbohidrat sangat penting, karena merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Dan aku akan sarankan untuk kalian, konsumsi lebih banyak complex cups, dibandingkan sama yang sederhana. Kalian sudah paham, bagaimana caranya kalian set up bulkingnya, tapi yang sama juga pentingnya dengan set upnya, adalah adjusting-nya. Aku sarankan untuk adjusting bulking kalian, setiap 3 minggu sampai 1 bulan. Kalau kalian seperti tadi, aku udah jelaskan di awal, stuck dalam berat badan kalian, atau kalian melaturn, berarti kalian harus naikin kalorisnya sedikit. Kalau seandainya berat badan kalian, naik terlalu drastis, kalian juga harus kurangi kaloris kalian. Aku sarankan, usul melakukan itu dengan step-step yang kecil, misalnya dengan 200 kaloris, jangan berlebihan dengan kalorisnya. Selain dari itu, aku juga sangat-sangat sarankan dalam bulking kalian, tracking kaloris kalian dengan menggunakan aplikasi untuk tracking kaloris, supaya kalian tahu benar-benar kalian makan berapa kaloris, kalian berada di mana. Karena kalau kalian pakai feeling, hasilnya nggak bakal jadi akurat, dan sangat susah untuk adjusting bulkingnya. Yang termasuk dalam adjusting adalah juga kalian harus cek reaksi tubuh kalian terhadap makanan, karena bisa jadi kalian punya alagi. Dan itu bisa dari semua jenis makanan, bisa dari sayur, bisa dari buah, semua sumber protein, karbohidrat, dan lain sebagainya. Inginya, setelah kalian makan, kalian harus aware sama tubuh kalian, apakah tiba-tiba kalian merasa nantuk, atau mual, atau kembung, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, aku nggak bisa makan begitu banyak oatmeal. Kalau aku makan terlalu banyak oatmeal, aku selalu merasa adalah aku mual, kembung, intinya barang aku nggak merasa enak. Kalau kalian udah tahu bahwa ada makanan yang kalian nggak cocok, yang tubuh kalian nggak cocok, mendingan di-skip. Jangan paksain makan makanan yang kalian nggak cocok, karena ada begitu banyak variasi. Misalnya, kalau kalian nggak cocok sama telur, kalian bisa makan tahu, kalian bisa makan tempe, kalian bisa makan ikan, dada, riem, maksudnya ada begitu banyak sumber protein yang kalian makan, intinya jangan maksain makanan yang kalian nggak cocok. Pertanyaan yang aku sing dapat dari kalian adalah, gimana caranya aku bisa makan begitu banyak kaloris dalam bulking? Trik yang pertama adalah, kalian harus pilih makanan yang berisi banyak kaloris. Sebagai contoh, 500 gram kentang punya kalorisnya sama dengan 100 gram nasi. Yang lebih gampang dimakan adalah nasi. Jadi, pilih nasi dibandingkan sama kentang. Yang kedua, semua itu butuh proses. Apalagi kalau kalian termasuk tipe ectomol, sama seperti aku, yang harus makan begitu banyak kaloris untuk naikin berat badan. Sama sebenarnya dengan workout. Workout is not easy. Sama juga dengan kita menjalankan diet atau bulking. It's not easy juga. Intinya, kalian harus keep on trying dan badan kalian bakal adjust sampai kalian bisa makan begitu banyak kaloris. Poin yang terakhir dan paling penting adalah, gimana caranya kalian bisa tahu apakah bulking kalian berhasil atau tidak? Ada dua faktor. Yang pertama, selain dari timbangan, kalian juga harus sedikit nasis, cek dalam kaca, apakah komposisi badan kalian jadi semakin bagus atau tidak? Seharusnya dalam bulking, masa otot kalian semakin bertambah. Tapi kalau semakin hari, hanya perut kalian yang bertambah, maksudnya kalian jadi semakin buncit, bisa jadi dua kesalahan. Yang pertama adalah, kalian makan terlalu banyak kalori. Atau yang kedua, diet kalian atau bulking kalian terlalu kotor, terlalu dirty. Jadi kalian harus clean up bulking kalian. Faktor yang kedua adalah, seharusnya dalam bulking kalian jadi semakin kuat. Tapi bukan berarti juga, kalian tiba-tiba jadi hard, dan dari bench press 100 kilo, langsung tiba-tiba kalian bisa bench press 140 kilo. Gak kayak gitu juga guys. Itu membutuhkan waktu dan step-step yang kecil. Tapi kalau dalam bulking, kalian menjadi semakin lemah atau beban kalian staktus, bisa jadi dua kesalahan. Yang pertama adalah, kalian melakukan terlalu banyak. Berarti kalian lakukan terlalu banyak workout dalam seminggu, atau kalian lakukan terlalu banyak exercise, sehingga recovery kalian terganggu, dan itu membuat pertumbuhan otot tanpa power kalian kurang optimal. Selain dari itu, kesalahan yang kedua adalah, kalian gak push diri kalian sampai the limits. Jadi kalian pas latihan, intinya santai-santai aja. Tapi, kalian harus benar-benar push yourself to the next limit. So guys, semoga video ini bermanfaat buat kalian yang lagi menjalankan Balkin. Jangan lupa untuk check out juga Instagram dari Bobby Ida dan Sheila Federica and see you in the next video. You know what it is, it's your boy, 29Fit. Let's go, let's get it.